Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Marokya dari Miangas hingga apelurote Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila, dalam program Kominfo Newsroom Pemirsa inilah Kominfo Newsroom selengkapnya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menyebut Belum ada ketentuan aturan perjalanan terbaru terkait COVID-19 Utamanya bagi para pelaku perjalanan pada Libur Nataru 2024 Hal ini sebagai respon atas kenaikan kasus COVID-19 yang belakang terjadi di tanah air Jelang Libur Nataru 2024, pemerintah meminta masyarakat Tetap menjaga protokol kesehatan sebagai langkah antisipasi Agar kasus COVID-19 tidak berubah kembali di Indonesia Langkah tersebut diminta pemerintah mengingat adanya konfirmasi peningkatan Kasus mingguan COVID-19 di Indonesia Yang disampaikan langsung oleh Kementerian Kesehatan pada Rabu pekan lalu Staf khusus Kementerian Perhubungan Adita Irawati memastikan Meski ada imbauan untuk masyarakat taat protokol kesehatan Masyarakat tetap bisa beraktivitas dan bermobilisasi dengan normal Pada momen libur akhir tahun Mengacu kepada informasi Kementerian Kesehatan Saat mengumumkan lonjakan kasus mingguan COVID-19 pada pekan lalu Peningkatan kasus masih berada pada taraf yang aman Dengan demikian, Kementerian Perhubungan belum menerapkan Aturan pembatasan terhadap penggunaan kendaraan umum Yang digunakan masyarakat untuk bermobilisasi selama periode libur akhir tahun Meski belum diwajibkan, namun masyarakat diminta Untuk tetap menjaga protokol kesehatannya Sebagai bagian dari antisipasi COVID-19 di masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Apakah ada protokol baru ditransportasi? Saya jawab, belum ada Semua masih sifatnya imbauan Belum ada protokol yang menjadi mandatori bagi para pelaku perjalanan Sekali lagi, kalau sudah kaitannya dengan isu-isu kesehatan Tentu kami akan merujuk kepada kementerian atau sektor yang terkait Reading sektornya Nah, sampai saat ini memang belum ada istilahnya protokol baru Untuk pelaku perjalanan Masih seperti yang ada sekarang Sehingga sekali lagi sifatnya memang imbauan Kementerian Perhubungan menyediakan mudik gratis Bagi 3.600 penumpang pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Ribuan penumpang tersebut akan diberangkatkan menggunakan 91 bus Dari Terminal Pulau Gebang dan Kampung Rambutan Jakarta Staf khusus Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan Pemerintah telah membuka pendaftaran mudik gratis Melalui Dijen Perhubungan Darat Melalui aplikasi Mitra Darat sejak 5 Desember hingga 20 Desember 2023 Aplikasi Mitra Darat melayani pendaftaran untuk modabus dan kereta api Ada pun cara daftar dan persyaratan dapat dilakukan Hanya dengan mendownload aplikasi Mitra Darat Di platform iOS maupun Android Selanjutnya isi data diri sesuai dengan NIK Adita mengatakan untuk daerah tujuan sebanyak 11 kota hampir sama Dengan mudik lebaran sebelumnya Yakni Yogyakarta, Solo, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri hingga Denpasar Rencananya akan dilakukan pada tanggal 20 Desember sampai dengan 2 Januari Ya itu perjalanan mudik gratis Dan tujuannya memang sebagian ada di bagian besar atau bahkan semuanya ada di Jawa Jakarta Solo, Jakarta Yogyakarta, Jakarta Surabaya, Wonosobo, Jakarta Semarang, Wonogiri, Cilacap, Prokerto, Malang, Solo dan Yogyakarta Ada 2 trik, trik Solo dan Yogyakarta itu untuk ngangkut motor Karena memang tujuannya mudik gratis untuk mengurangi penggunaan motor ya Selain itu Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan sarana-prasarana transportasi Baik jalur darat, laut dan udara Transportasi jalan sudah disiapkan sarana bis ini lebih dari 46.000 unit bis Dan 113 terminal yang ini diawasi langsung oleh Kementerian Perhubungan Lalu untuk transportasi laut lebih dari 1.300 unit kapal serta 110 pelabuhan laut Utamanya yang ada di Indonesia Timur ya Karena meskipun daerah asal ada di Jawa Tetapi secara persentase peningkatan itu paling banyak justru di Timur Di Provinsi Papua, Papua Barat ya Kemudian di Maluku Utara itu juga cukup tinggi Jadi kita perhatikan betul untuk laut agar pergerakan masyarakat bisa kita antisipasi dengan baik Transportasi kereta api akan ada 1.738 kereta api Yang dikelola oleh 9 daops dan 4 divri Sementara transportasi penyeberangan ini disediakan 206 unit kapal Dengan prasarana yang sangat detail sampai dengan dermaga-dermaganya Informasi lainnya pemirsa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyatakan Bahwa saat ini proses pembangunan istana presiden di Ibu Kota Nusantara sudah mencapai 61,2 persen Ia pun meyakinkan bahwa desain bangunan istana dan kantor presiden di IKN seluruhnya menggunakan produk dalam negeri Interior istana presiden dan kantor presiden di Ibu Kota Nusantara didesain seluruhnya dengan menggunakan produk dalam negeri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono usai rapat terpatas Negan Presiden terkait perkembangan pembangunan IKN menyebut Beberapa material yang digunakan untuk interior istana dan kantor presiden seperti lantai didesain khusus oleh pengrajin Yogyakarta Sementara lampu-lampunya adalah ukiran tembaga dari Boyolali, Jawa Tengah Interior bangunan terpenting di IKN itu juga memanfaatkan kayu dari Jepara serta pegangan pintu dari Cepo-Go Boyolali Namun masih ada beberapa catatan untuk desain interior kantor presiden di IKN sehingga masih perlu disempurnakan Menteri PUPR Basuki menyatakan bahwa kemajuan pengembangan tahap pertama di IKN yang mencakup proyek istana dan kantor presiden sudah mencapai 61,2% Dan diharapkan dapat rampung sepenuhnya pada Juli 2024 atau tepat sebelum peringatan HUD ke-79 Republik Indonesia Meskipun tidak menyebut perkiraan biaya, Menteri PUPR pun meyakinkan bahwa desain bangunan istana dan kantor presiden di IKN akan sangat kental budaya Indonesia Berbeda dengan kompleks istana kepresidenan di Jakarta yang berkaya kolonial Progres untuk yang batch pertama pembangunan IKN sudah 61,2% Target untuk selesai pada bulan Juni-Juli 2024 masih caulah masih bisa kita selesaikan Termasuk untuk istana dan kantor presiden Jadi itu tadi yang kami raporkan pada Bapak Presiden Pemirsa Kementerian PUPR juga mengungkapkan bahwa pentingnya menjaga ketahanan air untuk bisa mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan Hal ini sejalan dengan peraturan Presiden No. 37 Tahun 2023 Tentang kebijakan nasional sumber daya air yang menjadi landasan keberlanjutan ekonomi dan produktivitas masyarakat Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa pentingnya menjaga ketahanan air untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam rangka berduju Indonesia Mbas tahun 2045 Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Yuda Mediawan dalam sambutannya Pada sebidak nasional, mewujudkan kota rabah air, tantangan dan peluang perencanaan infrastruktur wilayah Penyampaikan ketahanan air merupakan keterpenuhan kebutuhan air yang layak untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air Hal tersebut sejalan dengan peraturan Presiden No. 37 Tahun 2023 tentang kebijakan nasional sumber daya air Yang mana ketahanan air menjadi salah satu landasan dalam meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan produktivitas masyarakat Indonesia Yuda menilai apabila air tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan Seperti fenomena Eldino yang mengakibatkan kekeringan dan ladina Yang menyebabkan banjir sehingga dapat menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati Oleh karena itu perlunya upaya untuk mengatasi interkoneksi, melestarikan sumber daya air dan ekosistem perairan secara berkelanjutan Serta kebijakan terkait pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah Seperti pengelolaan kebutuhan dan pasokan untuk menjamin neraca air pada wilayah sungai tidak dalam kondisi defisit, kritis maupun tertekan Air sangat vital, namun keberadaannya juga memiliki sifat yang destruktif Jika jumlah dan kualitasnya tidak tepat Hal ini juga diperburuk dengan fenomena perubahan iklim yang mempengaruhi sifat air Seperti fenomena Eldino yang mengakibatkan kekeringan dan ladina yang mengakibatkan banjir Fenomena perubahan iklim yang mempengaruhi sifat air tersebut Tentunya akan memberi efek domino dan mengakibatkan kerusakan bagi keanegaraan gaman hayati Dan peningkatan penyemaran air yang sering kita sebut sebagai efek triple planetary crisis Maka diperlukan upaya untuk mengatasi interkoneksi dan melestarikan sumber daya air dan ekosistem perairan secara berkelanjutan Pemirsa usai jadah kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom Terima kasih